Netizennya Budiman, Broensis, Assalamualaikum, Salam sejahtera, selamat datang kembali di Riskonomics, channel yang didedikasikan untuk edukasi risiko dan asuransi. Kita sudah pahami dari sesi sebelumnya bahwa risiko adalah ketidakpastian akan terjadinya pelugian, bahwa sepanjang waktu kita menghadapi ketidakpastian atau risiko itu, apapun pilihan aktivitas yang kita lakukan. Hanya saja tidak semua risiko itu benar-benar berubah menjadi kerugian. Selama risiko itu tetap menjadi risiko, tidak pernah berubah menjadi kerugian, maka tidak ada masalah sebenarnya. Hanya saja kita tidak tahu risiko mana yang akan berubah menjadi kerugian dan kapan risiko itu benar-benar berubah menjadi kerugian. Disitulah inti ketidakpastiannya. Disinilah kita perlu selalu harus waspada, mawas diri bahwa sepanjang kita hidup, kita melakukan apapun ada risiko. Oleh karena itu sangat lumrah, sangat relevan ketika orang tua kita, bahkan kita terhadap anak-anak kita, kita terhadap teman-teman kita. Ketika mau melakukan sesuatu, kita sering memberikan nasihat hati-hati ya, teman-teman atau kawan kita yang mau pergi ke suatu tempat, kita selalu bilang hati-hati di jalan. Jadi sebenarnya perkataan yang mungkin kita anggap ringan itu sebenarnya memang dalam itu maknanya terkait dengan ketidakpastian, ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi berikutnya. Semenit sedetik di depan kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Baik atau buruk, kita tidak pernah tahu. Itulah esensinya risiko, yaitu ketidakpastian akan terjadinya kerugian. Nah, lalu karena kita selalu berhadapan dengan risiko ini teman-teman, maka kita harus pertama mewas diri bahwa selalu ada risiko, sehingga kita juga berhati-hati. Dan kemudian perlu mengambil langkah-langkah tertentu untuk menghadapi risiko ini. Mitigasi atau apapun lah namanya. Hanya saja karena risiko itu banyak sepanjang waktu setiap detik, juga tidak worth it sebenarnya kalau kita mengambil langkah tertentu untuk semua risiko. Jadi kita perlu kemampuan untuk memahami risiko dan memilah memilih risiko. Itu akan kita bahas pada sesi berikutnya.